Pembangunan jaringan pipa PT Musimas sepanjang 1,5 km mulai dari pabrik PT Musimas menuju Pelabuhan Pertamina Tongkang mendapat izin dari Badan Pengusuhan Batam Namun pembangunan pipa jaringan yang hanya berjarak 6 meter dari roh jalan besar ini dinilai warga Kabil kurang profesional karena pembangunannya mengakibatkan jalan simpang 4 di depan kantor PT Kabil rusak sementara pihak BW Batam terkesan diam terkait kerusakan jalan tersebut Dari pantauan di lapangan Rabu 24 April kemarin jalan menuju PT Eko Green, USP maupun Semen Bosowa semakin hancur akibat pekerjaan pipa minyak oleh PT Musimas saat ini Asun salah seorang manajer PT Musimas saat dikonfirmasi terkait pembangunan roh jalan ini justru mengarahkan wartawan ke BW Batam untuk meminta keterangan Sementara sejauh ini pihak BW Batam maupun Humasnya di Batam Center tidak dapat memberi keterangan terkait penggunaan roh jalan di daerah Kabil ini Damal Purba, STB Batam mengabarkan